Kita minta yang sekarang adalah kita minta data yang kita berikan, ini dari 1274 dan ditambah yang barusan lebih dari 300 kakak. Kita minta Pak Tadis membuat survei ini hari apa, kemudian data tersebut di inputnya hari apa, minta ke pastian, dan di survei hari apa. Biar kita bisa bantu pemerintah, kita akan umumkan kepada masyarakat bahwa hari selasa dinasti Bruntan akan survei biar mereka stand by di rumah. Biar tidak capek, nanti ditunjukkan bahwa ini rusaknya. Bukan jauhan, bukan jauhan, bukan jauhan, bukan jauhan. Terkait pemerintah Cianjur, karena terkait permasalahan Gepa Cianjur ini, pemerintah Cianjur baru terjadi dan mungkin Bapak-Bapak belum berpengalaman dalam menangani Gepa Cianjur. Namun kita inginkan, ayo kita terbuka pemerintah bersama masyarakat, ayo kita benar-benar tujuan pertama yaitu adalah Cianjur untuk pulih. Ayo kita buktikan, berikan ruang Kim Bruntan bila perlu di kantor, Kim Bruntan bikin. Kita membuka posko pengaduan untuk masyarakat yang ada keganjalan terkait pendataan masyarakat biar tidak kebingungan. Oh, orang dong kakadinya Kim Bruntan. Kepikiran, ini masukkan, Pak. Ya Allah, ya Allah. Kepikiran, ya Allah. malah menghilangkan software dan Sekarang posisinya lagi di reka, yang tahap empat, yang kemungkinan itu akan menjadi keberatan masyarakat. Jadi memang yang kan tahap empat sudah selesai nih? Belum Pak. Eh bukan, maksudnya sudah selesai. Tahap tiga. Tahap empat pendataan masih pendataan Pak. Saya masuk tahap empat masih pendataan Pak. Tahap tiga itu belum selesai. Jadi yang saya pertanyakan, kemana selama ini kinerja pemerintah yang begitu banyak mengeluarkan dana segala macam, tapi serat di situ aja Pak. Nah itu Teh, itu harus masuk dulu ke BNPB Pak. Harus di uji publik dulu nggak Pak? Nah 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 di uji publik dulu nggak Pak? Jadi SK Bupati nanti diseluruhkan ke BNPB untuk direview. Nah setelah review turun dari BNPB, uji publik. Yes mana? Itu ikum apa ya? Nah itu kita coba rekap sekarang Pak. Mana yang kira-kira itu akan menjadi Tuhan buat masyarakat. Nah itu sudah kita rekap dengan segala keterangkatnya. Yang itu buku minah buat kami. Ya khusus yang kita rekap di. Yang di luar SK Tabutan. Nah itu nanti rencananya kita akan diserahkan ke masyarakat nanti disitu. Nah ini lagi ada. Oh. Nah. Nah sedikit. Sedikit. Ya kita akan jadi kosong ini. Terputus di sini. Terputus di sini. Terputus di sini. Terputus di sini. Cuma ya Pak. Eh. Nah sekarang juga sebenarnya. Nah di Pergim itu Mas. Ketika SK Tabutan sudah ditanggap. Nah kita langsung ketika ada masyarakat yang membutuhkan keberatan. Mohon Pak begitu datang itu nggak ditabung Pak. Mohon Pak. Saya datang untuk tanggapan Pak. Saya datang sendiri Pak. Tidak ada tanggapan Pak. Tadi saya potong nih jawabnya ya. Kemarin informasi dari BPPD. Bahwa. Eh. Tunggu dulu. Bahwa SK Tahap 4 itu tuh. Sudah ditandatangan oleh. Oh iya iya iya. Kita tinggal menunggu. Kan tadi jawab aja tinggal menunggu. Hasil review dari. PNPB. Nah PNPB menjawab. PNPB Pusat yang menjawab. SK ini belum datang. Belum nyampe SK nya. Ini gimana nih. Lagi-lagi mungkin. Sambil aja. Gak. Tapi belum sampai ke BNPB. Sudah diserahkan ke BPPD. saya sampaikan ke asla gua belum nyampe ke BNPB nya jadi gini pak kalau itu sudah ditandatangan oleh terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya